Tetangga rusakin kendaraan dan rumah anak yatim, katanya nenek mereka punya utang 2 juta. Baru-baru ini viral video seorang tetangga yang tiba-tiba datang langsung ngerusakin motor milik anak yatim. Yang ternyata tetangganya itu meminta uang 2 juta ke anak yatim tersebut karena dia mengaku katanya nenek anak yatim ini dulu punya hutang. Bahkan tetangganya itu juga sampai tegak ngerusakin rumah anak yatim tersebut. Dan diketahui ternyata tetangganya itu sudah dilaporkan ke Paul Sekman Rehenias. Namun sampai saat ini tetangganya itu belum ditangkap juga. Terima kasih telah menonton.